Intro Saya dari Habib Abdul Rahman bin Alwi Syatri keempat Jadi saya Alwi bin Ali Yang beliau disana itu orang tua saya Saya Alwi bin Ali bin Alwi bin Abdul Rahman bin Alwi Lokasinya tempatnya di Kampung Bandan ya Disebut Makam Keramat Kampung Bandan Nah disini ada tiga makam wali Allah Yang dua itu lebih dulu ada Lebih awal di abad ke 17 Yang pertama ini Habib Muhammad bin Umar Alkutsi Kemudian yang di tengah itu yang satu zaman Yaitu Habib Ali bin Abdul Rahman Baalawi Terjadi pengurusan-pengurusan sampai terjadi kepakuman Akhirnya Habib Kramat Empang Bogor Habib Abdullah bin Muqsin Al-Altas Beliau menceritakan bahwa Beliau selalu didatangi sama dua wali Allah Dan minta supaya ada yang penerusnya Yang sekaligus mengurus kedua makam dia Akhirnya ketika pada kumpul beberapa habaib itu Diceritakan kejadian itu Ayo katanya cari dua wali Allah itu Yang ada di kota Jakarta Akhirnya Habib Abdul Rahman bin Alwi Asyatiri Menemukan keduanya Beliau mendapat petunjuk Beliau dapatkan keduanya Kemudian beliau menjadi penerusnya Padahal sudah 200 tahun Hampir 200 tahun Makam ini ada Kemudian beliau meneruskan CRnya Di daerah ini sampai beliau pun wafat Dan dimakamkan di sisi keduanya Sesuai dengan amanah dari Habib Kramat Empang Bogor Bahwa siapa yang menemukan keduanya Dan mengurusi keduanya Maka akan disejajarkan dengan keduanya Itu pesan beliau Akhirnya jadi tiga Dan Habib Abdul Rahman itu Kemudian membeli tanah di sekitar sini Untuk dijadikan masjid disininya Selain untuk pendatang-pendatang Yang ingin belajar ilmu apa Kemari dikhususkan sama Habib Rahman bin Alwi Asyatiri Kemudian juga beliau Mendirikan masjid Walaupun masjid itu seperti Gubah gitu aja Seperti pesolat kecil Untuk para yang datang gitu Nah setelah itu Pertumbuhan penduduk disini Semakin banyak Datang-datang Membutuhkan satu masjid Untuk Untuk pesolat disini Berjamaah selalu gitu Masjid Jami Akhirnya Habib Abdul Rahman bin Alwi Asyati Memperluas Bangunan yang ada Masjid yang awal itu Menjadi sebuah masjid yang Bernama Masjid Jami Al-Mukaromah Dinamakan demikian Berkembang lagi ke pengurusan Pada ahli warisnya Berusaha kita Untuk Untuk Memberikan Karena pengunjung-pengunjung Ziarah kan sudah mulai banyak Berdatangan ya Dari beberapa daerah Nah sehingga kita Membutuhkan satu Masjid yang khusus Untuk Untuk ibadah sholat Sedangkan yang Di lokasi Ada makam Itu untuk peziarah Tamu-tamu ziarah Kemudian Ada lahan di sebelah Timur Itu yang dibangun Menjadi masjid Itu sholat rawatir Kemudian makamnya ini Beliau ini Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi Beliau dari keturunan Cucuknya Rasulullah Saidina Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Sedangkan yang keduanya ini Dari Saidina Hussein Cucuknya Rasulullah Saidina Hussein bin Ali Ibn Abi Talib Jadi ada dua Yang memang nasabnya Masih berdekatan Masih berdekatan Ada Rasulullah Itu Dari dua cucuknya Rasulullah Yang satu perjuangan Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi Dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi Beliau ini Wapatnya aja Itu Di tahun Masehinya Disini kan tahun hijriahnya 1118 Hijriah 1118 hijriah Sedangkan Yang di tengah Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi Wafat tahun 1122 Jadi terpaut Empat tahun Wafatnya beliau Jadi diakini Bahwa keduanya ini Si'ar Islam Bersama Jadi yang pertama Renovasi Tahun 111979 Jadi 1979 1980 Kemudian yang kedua Itu Termasuk peninggian lantai Dan Peninggian Atap Bangunan Tanpa merubah Bentuk aslinya Itu tahun 111990 Kemudian yang terakhir Renovasi Di 2001 Itu yang terakhir Ini tiga kali Dari Pemerintah Daerah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton